Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jemaah Al-Fatih Channel dan sahabat Youtube yang berbahagia Bergembira hati kami ketika hari ini bisa menjumpai saudara-saudaraku semuanya Kami berharap Allah memberikan nikmat berupa sehat dan kehidupan yang nyaman pada hari ini kepada kita semuanya Oleh karena itu mari kita syukuri dengan mengucapkan kalimatul tahmid Alhamdulillahi Rabbil Alamin Tentu tidak kita lupakan sholawat dan salam Semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah SAW Nabi yang kita cintai, kita rindukan syafaat dan udmanya ketika di dunia dan di akhirat nanti Selanjutnya ingin kami berbagi sekaligus bersilaturohim kepada saudara-saudaraku Dan kali ini dengan judul Hindarkan tiga tidur yang dibenci Allah Berbahaya dan bisa menghambat datangnya rejeki Ada tidur yang diperbolehkan Bahkan dicontohkan oleh Rasulullah yang baik Namun pada kesempatan ini ingin kami membahas tiga tidur yang dibenci oleh Allah Yang pertama Tidur yang dibenci oleh Allah yaitu tidur setelah sholat subuh Mengapa demikian? Karena hal ini dapat mengurangi produktivitas Karena bangun kesiangan Serta menghalangi datangnya rejeki Di pagi hari Hal ini Bertentangan dengan doa Nabi Muhammad SAW Untuk umatnya Yang diriwayatkan oleh Abu Dawud Nabi Muhammad SAW Berdoa yang artinya Ya Allah Berkahilah umatku Di waktu pagi hari Hadis riwayat Abu Dawud Nabi Mendoakan kepada umatnya termasuk kita ini Pada pagi hari Agar Mendapatkan berkah Tetapi jika kita Melawan apa yang didoakan itu Dengan cara tidur Hal itu Tentu akan dibenci oleh Allah dan Rasulullah Yang selanjutnya Dalam riwayat yang lain Juga Nabi berpesan Apabila engkau Telah selesai solat subuh Janganlah Kamu tidur Tanpa mencari rejeki Hadis riwayat Dabruni Ini menunjukkan bahwa Kita Setelah solat subuh Terutama diantara Setelah selesai solat subuh Sampai dengan munculnya Matahari Itu tidak dianjurkan untuk Dipakai tidur pada saat itu Di dalam riwayat yang lain Ibnu Qoyim Al-Jawziah Menjelaskan Bahwa tidur setelah subuh Sangat berbahaya Bagi badan kita Karena Melemahkan Dan merusak Badan Kita Karena Sisa-sisa Atau metabolisme tubuh Yang seharusnya Diurai Dengan berolahraga Atau beraktifitas Atau bekerja Namun justru Kita gunakan untuk tidur Jadi Dari Penjelasan ini saja Tidur setelah Solat subuh itu Sangat Merugikan bagi kita sendiri Karena akan menghambat rejeki Sangat berbahaya Dan bertentangan Dengan anjuran Rasulullah Kemudian Yang ketiga Yang kedua Tidur yang Dibenjuk oleh Allah itu Yaitu Tidur setelah Solat asar Menuju maghrib Jadi Setelah solat asar Kita tidak dianjurkan Untuk tidur Mengapa? Karena Bisa menyebabkan Efek buruk Bagi Kesehatan Seperti Pemicu Adanya penyakit Kejiwaan Stress Dan Linglung Hal ini Direwayatkan Dari Aisyah Radiyallahu anha Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Barang siapa Yang tidur Setelah Solat asar Lalu akarnya Hilang Maka Janganlah Dia Mencelah Atau Menyalahkan Kecuari Dirinya Sendiri Ini Satu Petunjuk Dari Rasulullah Yang diriwayatkan Oleh Aisyah ini Perlu kita Perhatikan Benar Bahwa Ternyata Hal-hal Yang semacam Ini Adalah Tidak Baik Untuk kita Halkan Yaitu Tidur Setelah Solat asar Ada pun Tidur Yang ketiga Yang di Benci oleh Allah Dan Rasulullah Yaitu Tidur Sebelum Menunaikan Solat Ishak Ya Jadi Sebelum Menunaikan Solat Ishak Janganlah Anda Tidur Karena Apa Karena Bisa Menyebabkan Solat Ishak Terhambat Hingga Mengerjakannya Pada Esok Harinya Karena Telat Bangun Ya Jadi Waktu Antara Maghrib Dengan Ishak Sangat Pendek Sekali Maka Jangan Dikunakan Untuk Tidur Apalagi Setelah Solat Maghrib Itu Dikunakan Untuk Berbicara Yang Tidak Ada hubungannya Dengan Ibadah Itu Tidak Dianjurkan Waktu Yang pendek Itu Sebenarnya Sangat Mustajab Untuk Berdoa Kita Gunakan Untuk Berdoa Agar Kita Selamat Dunia Dan Akhirat Berkaitan Dengan Itu Telah Diriwayatkan Dari Abu Barzah Radiyul Anhu Bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Membenci Tidur Sebelum Solat Ishak Dan Mengobrol Setelahnya Jadi Setelah Solat Maghrib Sebaiknya Kita Tidak Banyak Bicara Tapi Gunakanlah Untuk Banyak Berdoa Karena Waktunya Memang Pendek Dan Itu Mustajab Untuk Berdoa Maka Jika Anda Ingin Mendapatkan Ridha Allah Dan Tidak Dibenci Allah Mendapatkan Safa Rasulullah Maka Lakukanlah Tidur Yang Dicontohkan Oleh Rasulullah Tidur Boleh Tetapi Sebaiknya Anda Hindarkan Tiga Tidur Yang Dibenci Oleh Allah Ini Lakukan Atau Gunakan Untuk Istirahat Untuk Rekonstruksi Pikiran Kita Dan tenaga Kita Menjadi Sehat Kembali Yaitu Tidur Yang Dianjurkan Oleh Rasulullah Jangan Tidur Di Tiga Tempat Yang Dibenci Oleh Allah Demikian Yang dapat Kami Sampaikan Mudah-mudahan Ini Ada Manfaatnya Barangkali Ada Kesalahan Atau Kehilafan Kami Mohon Maaf Yang Setulus Tulus Akhir Kalam Bila Hitaufiq Walidah Walidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh